Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Homemade Tutorial Video kali ini saya membuat tutorial Cara menjahit GKM Yaitu covernya GKM Galon Kulkas Mejikom Dan di video sebelumnya Saya sudah buat ya Cara tutorial mengcutting si cover GKM ini Yaitu galon kulkas Mejikom Yang seperti di atas ini, silahkan di klik Sekarang Ini yang mau saya jahit Ini motifnya Gucci ya Ini Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Homemade Tutorial Video kali ini guys Saya membuat tutorial cara menjahit cover GKM Yaitu galon kulkas Mejikom Dan di video sebelumnya Saya sudah membuat tutorial cara cutting GKM Galon kulkas Mejikom Seperti yang di atas ini Silahkan di klik Ada yang lewat guys ya Ini iklan Oke, kita buat rumbainya dulu Terlebih dahulu sebelum menjahit Cover galon kulkas dan Mejikomnya Kita gabungkan dulu si rumbainya Dan Si sepatu lilitnya ini Harus nekan banget Ke giginya ini ya Ke bawahnya ini Harus nekan banget Jadi dia gak boleh enteng ya Tekanan si sepatu ini Oke guys Kalau misalnya disambungan kayak gini Kita nginjaknya itu harus pelan-pelan ya Jangan dikebut Nah, pelan-pelan Nah, kalau sudah lewat Kita kebut lagi Nah, oke guys Kita ketemu lagi disambungan ini ya Jadi nginjaknya itu harus pelan-pelan Pelan-pelan Kalau sudah lewat Kita kebut lagi Dan di video sebelumnya Saya sudah membuat tutorial Cara mudah menggunakan sepatu lilit Bisa di klik di atas ya Oke guys Secara melilit Si rumbainya ini Sudah selesai Dan sekarang kita akan Melapis busa Di Kapran RGKM-nya ini ya Karena Ini bahannya ini Kita akan Lapis busa Pake busa lapis Dan kita akan Lapis Bahannya ini ya Pake lapis Dekan Oke guys Kita Sekarang sudah Ambil Si Busa lapis Dan ini Busa lapis Ini Ketepalannya 3 mili ya Dan kita akan Lapis busa dulu Di Kamper RGKM-nya ini ya Dan kita akan Oke guys ini untuk bagian si kulkas ya Nah ini di atas busa ya di atas buka lapis busanya yang 3 mili dan kita akan cutting si busanya ya ngikutin si lebar ininya ya si lebar apa si bahannya ini ya Oke ini yang bagian kulkas sudah kita kita lapis busa ya Nah kita taruh disitu dulu oke dan ini bagian kapar galonnya ya dan ini juga sudah di atas busanya ya dan kita akan cutting eh ikutin seukuran bahannya ya Nah kita kita cutting si busanya ya Oke ini bagian galon taruh disitu eh kecil karena ukurannya itu lebarnya 20 cm terus panjangnya kesana itu 90 ya dan ini udah di atas busanya juga ya kita akan cutting disini oke sudah kita lapis busa si bagian magicomnya juga nah taruh disitu oke dan ini bagian tutup galonnya ya sebelah atas ini tutup galon sebelah atas di atas busa ya kita akan gunting juga karena ini udah dilapis busa diikutin aja buletannya ya jadi gunting busanya itu diikutin aja seperti itu dan yang ini bagian handle ya ini handle magicom yang agak kecil dan ini handle kulkas yang agak besar ya oke kita tinggal gunting aja oke ini bagian handle magik magicom ya sudah kita lapis busa nih dan ini juga handle untuk kulkas udah kita lapis busa hai 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 oke guys udah kita lapis busa sih ah bahan-bahannya yang ini untuk dan ini kita jelaskan dulu ini untuk handle handle Magikom dan kita taruh sini dan ini untuk handle kulkas kita taruh sini dan ini untuk tutup galon sebelah atas kita taruh sini dan ini untuk Magikom ya kalau Magikom itu dia lebih kecil taruh disini dan ini untuk galon ya dan yang ini yang paling besar ini untuk bagian kulkas kalau untuk kantongnya tidak dilapis busa besiah dan kita taruh dibawah ini oke kita langsung aja nanti sepatunya ya kita pakai sepatu2 yang seperti ini kita pasang disini di zoom kameranya kita kencangin pakai obeng sup nah ini sepatu2 ya sepatu2 dan kalau misalnya tekanannya kurang kita kendorin si bautnya di dalam ini ada baut nah disini ada baut ya untuk naik turunin si sepatunya si sepatunya yang dibawah ini bautnya bisa kita kendorin di dalam sini biar misalnya si sepatu ini tekanannya kurang nekan kita longgarin sebot disini kalau misalnya sepatunya terlalu ke atas gitu ya nah inilah bautnya disini kita akan kendorin oke langsung aja kita jahit nah pertama nah dan ini nah dan ini untuk handle si kulkas ya hasilnya seperti ini dijahitnya oke ini bagian tutup si galonnya ya nah untuk tutup galonnya ya sebelah atas ya oke dan ini bagian galonnya ya bagian cover galonnya kita akan jahit seperti ini jadi jahitnya itu nyerong gini ya nyerong gitu ya jadi ya jadi ya 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 Oke guys Sudah kita jahit ya Ke sini ya Satu baris dari sini ke sini Ini semua satu baris gitu Dan sekarang kita akan Jahit dari sini ke sini ya Jadi dibentuk wajib gitu ya Jadi dibuat kayak gini Oke sudah mulai terlihat ya Jadi dia bentuknya kotak wajib kayak gini ya Oke sudah selesai kita jahit Ngelapisin busa galon ini ya Dan bisa kita lihat ini Bermotif kayak ngewajib gitu ya Dan ini kita akan Pasang rumbay ya di bawah ininya Di bawah si toklatnya ini kita pasang rumbay Oke kita akan pasang rumbaynya di sini ya Di atasnya si gannya ini Kita pasang rumbay Cara rumbaynya itu Begini ya Kalau misalnya rumbaynya mau dijadikan dulu Bisa Kalau misalnya mau langsung Ini kan masih belum ngerut ya Kita pakai tangan aja Bisa bikin aja Sebenarnya banyak cara Untuk merumbay itu ya Cara mengerut rumbay itu banyak cara Dan kali ini saya pakai tangan aja Bisa seperti ini juga Dan nanti kita akan obrak di sebelah sininya ya Dan ini Ada rumbaynya gini Langsung kita Gabung seperti ini ya Digabung ke sini Nah seperti ini kita gabung ke sini Dan ini langsung kita Membentuk sarung gitu ya Sudah kita membentuk sarung kayak gini Papa Dan kita gunung Dan kita gunung di atas sedikit Lalu kita taruh di sini ya Dan kita ambil si tutup galon sebelah atas ya Taruh di sebelah sini Ini taruh di sebelah atas Yang gak dirumbay Nah dijahit seperti ini ya Nah seperti ini Caranya Di taking Dan sudah selesai kita tutup Dan pinggirannya ini kita akan obras Dan pinggirannya ini juga Kita akan obras Dan pinggiran yang ada rumbaynya Kita akan obras Nanti tinggal di Tiban ya Atau di setik ya Dan ini sudah jadi ya Tinggal di obras Galonnya kita taruh di bawah Oke ini bagian magic comb ya Sama ya kayak tadi ya Bagian magic comb juga Cara Mejik jaknya Dan ini Sibusannya kita Pasin lagi ya Geser disini Nah sudah pas Kita Kalau di Setik Tenangnya gak nyaput Cara menjahitnya itu Sama ya Kayak tadi ya Kalau tip dan trik Cara menjahit cover Galon magic comb Yang saya buat ya Dan banyak juga sih Cara menjahitnya itu Oke Sudah kita jahit ya Satu sisi ini Seperti ini Dan Seperti tadi Kayak galon juga Kita akan jahit Dari sini ya Di bentuk wajib itu ya Oke ini sudah selesai Dijahit jik jak Dijahit seperti ini ya Dibentuk wajib itu Dan kita akan Pasang rumbay Sebelah sini Kita bisa lihat Bucinya ini Seperti sini ya Jadi kita akan Pasang rumbay Sebelah sini Nah pasang rumbay Kita sebelah sini Karena kayak Yang tadi Galon ya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sudah selesai Dijahit lurus Nah sebelum kita Ngejahit si Busa sama bahannya ini Terlebih dahulu Kita jahit dulu Bagian kantong kulkasnya Yaitu ini ya Bagian satu kulkasnya Ini bagian kantong Bagian kantong kulkasnya Dua ini Kita akan jahit dulu Diklim disini ya Satu Dua Dua kali nekuk Dan satu lagi Juga sama ya Ditepuk Satu Dua Sudah kita jahit ya Sudah kita kering Sebagian atasnya Dan Taruh Oke dan taruh bagian Kantong kulkasnya ini Sebelah atas ini Ini bagian Sebelah kiri Baiknya itu seperti ini Dan kantong kulkas yang sebelah kanan Taruh disini Masuk seperti ini Lalu kita taruh kesini Lalu kita taruh kesini Antara jahitan sebelah sini ke sebelah sini Dan sebelah sini ke sini Disamain ya Kira-kira Ketambahan Kita bisa atur Dan ini kantong kulkasnya Untuk bagian kiri Bagian Dan bagian Tanan Nah sudah kita jahit ya Satu dua Dan itu ya Dan ini kantong kulkasnya Dan disini kita akan Pasang rumbay Oke kita akan pasang rumbay Mulai dari sini Kita akan buat Segelilingnya full Sampai kesini lagi ya Sampai kesini Sampai kesini Oke rumbaynya sudah ketemu Dari ini sama ini ya Sudah ketemu rumbaynya Kita bunting aja Dan kita akan Satukan Si rumbaynya ya Kita satukan Satu Dua Kita kebutuh Kita akan jahit Oke kulkasnya sudah jadi Dan ini tinggal Di obras aja Pinggiran-pinggiran ininya ya Tinggal di obras aja Setelah di obras Nanti kita akan Jahit disini ya Dan ini Ini kantongnya Ada Satu, dua, tiga gitu ya Untuk bagian bawah Sebelah sana Dan Yang sebelah sini juga sama ya Satu, dua, tiga gitu ya Dan sekarang kita akan Di obras dulu Oke sekarang kita sudah Di mesin obras Yang Sangat keren Dan dia ambil ini ya Dan kita akan Obras disini Dari pinggiran yang Dini Nah Kita putusin Lalu kita obras lagi Dari sini ya Nah Seperti ini Dan di puter Diangkat ya Diangkat pakai Kaki kanan Ininya si sepatunya Diangkat gitu Terus Kalau mau kita belok lagi Diangkat Si sepatunya Pakai Kaki kanan Ya Nah Gitu Karena ini Obrasannya Sudah Otomatis Jadi diinjek Aja Pakai Kulkas ya Kulkas sudah sama Tinggal di obras saja Pinggirannya Bagian galon ya Yang Gunakan di atas tadi Pinggirannya ini Kita obras Juga Nah Seperti ini Ngobrasnya Ini bulat Jadi kita Harus agak hati-hati Guga Ini ngobrasnya Karena dia Bentuknya Gundar gitu ya Nah Dan pinggirannya Ini juga Kita akan Obras Ini bagian Ini bagian dalemnya Ini bagian Ini bagian handelnya Ini bagian handel Kulkas Agak besar Sedikit Ini di obras Keliling Aja Nah Seperti ini Di obras Keliling Seperti itu Ini Handel Magikom Oke guys Sudah selesai Cara Mengobrasnya ya Dan kita sekarang Langsung Untuk Oke guys Selesai kita Ngobras ya Dan sekarang Kita langsung Akan finishing Dan ini Ini bagian Medikom Dan ini bagian Kalon Dan ini Handel-handelnya Dan ini bagian Kulkas Nah sekarang Kita langsung Akan Finishing Si kulkasnya Dulu Nah Ini pinggiran Ini Ditekuk Kedalam Gini ya Nah Ini kan Pinggiran Ditekuk Gini ya Di pinggiran Ini Ditekuk Kedalam Gitu ya Nah Dibentuk Kayak Gini Ini Nah Kiban Di sebelah Atas Dibentuk Dibentuk Kayak Ibas Kem R Dibentuk Mele Oke sudah selesai, kita tipan ya bagian kulkasnya Seperti ini Dan sebelah dalamnya Seperti ini ya Ini sebelahnya Kita tepuk ke sebelah dalam dunia Ini bagian dalamnya Yang kita lapis busa Ini bagian dalamnya yang kita lapis busa Nah seperti ini Nah seperti ini ya Dan ini bagian luarnya sudah kita bukit ya Ini kulkasnya sudah selesai Nah Kulkasnya sudah selesai ya Lalu sekarang bagian finishing si galonnya ya Ini kan yang kayak tadi ya sama Obrasannya ditepuk ke dalam gitu ya Terus kita masukin ke si sepatu mesinnya Oke ini sudah mencari Ini kalau harusnya Ini kalau itu Kita pulang Saya pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang Saya pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang sudah selesai kita finishing ya bagian galonnya dan tinggal dibalik aja Taraf dan hasilnya seperti ini nah ini galonnya ya seperti ini hasilnya oke dan sekarang bagian finishing si eh jika kaper Magikom ya dan sama kayak tadi ini dilihatnya dikasih ke dalam gitu ya seperti ini lalu dari pinggiran yang gak dirumpey ditekuk ke sini ya sekiranya dari sini ke sini tiga senti ya oke sudah kita tepuk sebelah atasnya dan disebelah bawahnya yang ada rumbainya sudah kita tiban di sini dan ini sebelah atasnya sudah kita tepuk nih seperti ini ya dan kita akan pasang rumbain disininya lalu nanti kita akan buat bolongan untuk di tekstur si Magikomnya ya nanti kita akan buat bolongan di sini kita kita buat seperti ini ya lalu ambil rumbain yang kecilnya ini ya untuk kita akan jahit di jalan ini ya nah sudah kita buat seperti ini ya ini untuk rumbain galon sebelah atas sama tertutup bolongan nah kita buat bolongan ya di sini ya nah disini kita bolongin buat bolongan di sini ya digunting begini lalu kita gunting seperti ini nah kita akan tutup pakai rendah ini ya nah kita taruh di dalam seperti ini parangat ya selamat menikmati 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 selamat menikmati